Kepolisian menangkap 4 selebgram yang mempromosikan situs judi online, yang mana penangkapan ini dimulai dari patroli sibersubdit 5 siber ditreskrim Suspolda Banten yang menindaklanjuti instruksi pemerintah terkait maraknya judi online. Diketahui, 5 tersangka yang ditangkap adalah selebgram yang mengendorse situs judi online, yaitu tersangka berinisial PW, TO, BR, EA, dan ZC, yang mana 4 diantaranya adalah wanita. Kabit Humas Polda Banten, Bapak Kombes Pol Didik Haryanto, dalam konferensi pers pada Senin 24 Juni 2024, menyatakan bahwa kelima tersangka ini telah diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik, yang mengandung muatan perjudian, yang mana para selebgram tersebut mendapatkan keuntungan mulai dari 5 juta rupiah hingga 40 juta rupiah. Didik merinci bahwa tersangka berinisial PW telah mempromosikan 2 situs judi online melalui Instagramnya, dan mendapatkan 6,05 juta rupiah. Lalu tersangka berinisial TO telah mempromosikan 4 situs judi online dan mendapatkan 20,7 juta rupiah. Lalu tersangka berinisial BR mempromosikan 14 situs judi online dan mendapatkan 41 juta rupiah. Sementara tersangka berinisial EA mempromosikan 6 situs judi online dan mendapatkan 17,6 juta rupiah. Dan yang terakhir tersangka berinisial ZC telah mempromosikan 2 situs judi online dan mendapatkan 5,45 juta rupiah. Didik menjelaskan bahwa para tersangka mempromosikan situs judi online dengan membuat postingan di akun Instagram mereka, serta mencantumkan tautan atau situs judi online di bio Instagram mereka. Polisi juga menyita barang bukti berupa 5 akun Instagram dan 5 unit handphone, yaitu iPhone X putih, iPhone XR hitam, iPhone XR Corel, Vivo Y12S biru gelap, dan Vivo 1606 emas. Akibat perbuatannya, para tersangka didakwa melanggar pasal yang berlaku tentang informasi dan transaksi elektronik, dan saat ini, Polda Banten tengah membidik pelaku lainnya dari pengelola situs-situs judi online tersebut, sehingga Polda Banten pun sedang mengembangkan penyelidikan terhadap perekrut para pemilik akun Instagram dan pengelola situs judi online. Karena kebanyakan, jadi situs-situs ataupun nanti argen yang menawarkan melalui media sosial yang ada, terutama followersnya di banyak-banyak. Jangan sampai nanti masyarakat semuanya tidak ada masalahnya. Dari Kota Seerang, jurnalis Kabar Banten, Rifki Suharyadi dan Mohamad Hashemi Rafsanjani mengabarkan. Terima kasih.